Inilah momen memersihkan air suci ke tombak Kiai Cakrawala Mandala yang merupakan simbol perdamaian Rahayu, Rahayu, Rahayu Nah, ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusatkan wisantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, untuk kali ini saya akan membagi sebuah momen ya, yaitu proses penyucian atau mensucikan ya Jadi tombak pataka Kiai Cakrawala Mandala yang menjadi simbol atau ikon di pameran Chris for Peace and Humanity ya Nah, sebelum saya bahas dulu tentang tombak yang di samping saya ini ya Jadi, ini adalah tombak yang bergelar Kiai Cakrawala Mandala Jadi, ini adalah tombak penanda jaman ya Dengan simbol perdamaian di dalamnya ya, di lingkaran itu ya Jadi, itu adalah sebenarnya simbol dari huruf semapur ya, N dan D Singkatan dari nuklir, disharm, mamani Jadi, atau perlucutan nuklir ya Jadi, itu salah satu simbol perdamaian yang cukup populer ya Di sekitar tahun 70-an ya Kenapa dibuat tombak ini? Karena memang doa harapannya Memang karena situasi dunia saat ini memang ada banyak peperangan Itu harapannya nanti itu bisa terjadi perdamaian ya Nah, di video ini nanti, dari tombak ini Mengalami proses pencucian, pencucian ya Dengan air suci ya Dan ini videonya ya Kalau di video sebelumnya tidak saya tampilkan yang proses memersihkan air suci Nah, seperti apa jadi detail dari momen-momen pembercikan air suci ke tombak Kiai Cakrawala Mandala dan beberapa kris pusaka pengunjung ini Ini mari kita simak sama-sama Pisau yang dibakar membara ini adalah penyucian dengan api Di dalam kejawen itu ada dua Yaitu jamasan dengan air Dan jamasan dengan mandi dengan api Maka setiap jilatan itu sebetulnya Menjilat itu satu yaitu menyatakan bahwa Bulu saya bersih Kulit saya bersih Daging saya bersih Itu konstruksi tubuh kita Itu dibersihkan dengan api Itu sebetulnya maksud dari jamasan Nah, setelah itu Kita sudah dianggap bersih Maka kita membuat air suci Upacara ini disebut upacara Sidi Koro Yang sebetulnya Berasal dari saat zaman Majapai dulu Yang kemudian Berlanjut dengan Seperti di Bali adalah Tumpuk landep Hanya beda cara Jadi sebetulnya Air yang dibuat ini adalah Dibuat oleh Orang-orang yang sudah Mencucikan diri dengan api Jadi tidak dengan mandi Berbeda dengan Biasanya Orang-orang yang pengasihan dan sebagainya itu Dengan mandi Nah, ini adalah Momen ketika Tombak pataka Kiai Cakrawala Mandala Dan beberapa Kris Kusaka milik peserta Disucikan ya Dengan mempercikkan Air suci yang dibuat Di ritual tadi ya Di upacara tadi ya Dan ini setelah selesai Prosesi mencucikan Kusaka ini Untuk tombak Kiai Cakrawala Mandala Nanti Itu nanti Ditimpan di Museum Taman Mini Indonesia Indah ya Setelah Acara pameran Chris for Peace and Humanity Ini selesai digelar ya Pengambilan sesaji Oleh hadiri Dipandu oleh Panitia Mohon diamankan Sekali lagi Untuk Tosan Aji Dan Teris Yang sudah disucikan Oleh Panitia Sampai mas Boleh dikroyak ya Yes Ya demikian Sekarang Waktu diberikan Terbuka Untuk siapa saja Yang akan Mengambil Air suci Yang ada di depan Sebagai simbol Bagi penyucian diri Dan Ikut Membersihkan Dunia Dari Malapetaka Dan Angkara Murka Monggo Monggo antri Satu persatu Banik Dari Malapetaka Nangkara selamat menikmati